Warga berupaya mengevakuasi empat orang yang terjebak di antara reruntuhan rumah yang ambruk di kompleks Asman Pesona, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dua bangunan rumah bersubsidi di kompleks ini tiba-tiba ambruk saat pemiliknya tengah tidur dini hari tadi. Empat korban luka dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Garis polisi terpasang gari area sekitar rumah yang ambruk. Pukul 1 malam, kami tidur, tapi tiba-tiba keramik naik. Keramik lantai kamar naik, habis itu lancat dari jendela keadaan sudah meroboh. Pihak perumahan mengklaim rumah ambruk akibat salah satu pemilik menambah bangunan tidak sesuai spesifikasi. Pemilik nasabah yang sudah hampir dua tahun akad kredit, yang menempatkan tinggal di sini, menambah bangunan tanpa ada komprimasi dari kami 1-2. Tapi cara pembangunan dia salah. Salah gimana? Kepala besar, kaki kecil. Jelasnya kuat, patah. Patah, ambruk lah. Ambruk menimpa ke sebelahnya lagi. Pihak perumahan memberikan bantuan kepada korban luka, namun terkait ganti rugi masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Dari Banjar, Kalimantan Selatan, Suhardian, Ainews, melaporkan.